Terima kasih telah menonton Sebelumnya Om Wilms mengatakan kalau kecapnya dicampur di dalam nasi goreng maka rasanya akan homogen, semuanya manis Sedangkan kita ingin mendapatkan rasa sesuai dengan bumbu dan bahan yang dimasukkan masing-masing ke dalam nasi goreng yang sehati Dan kita makan itu harus ada seperti makan pakai tangan saya jelasin ke orang barat itu kenapa keunisan orang makan Makanan sama, nasi campur yang sama dimakan pakai tangan rasanya bisa beda-beda Mana duluan kan tergantung dari yang makan Ada yang makan sambal dulu sama nasi baru lauknya, ada yang rasa manis duluan dan lain sebagainya Nah itu makanan kalau orang barat bilang layers of flavors Jadi rasa itu ada lapisan-lapisannya jangan semua jadi satu Ini misalnya makan begini kita cocol Apa? Pinknya kita bilang kecap Kecap Karena pengkudunya nggak ada Hmm Harus saya banyak pengkudu saya goreng dulu dari sini Apa pak? Apa respon mereka om? Gini ya Banyak Di negara seperti Prancis Utama itu banyak masakan adalah Karifan lokal bahan Bahannya bisa dari murah sampai bahan gastronomi yang mahal Ayamnya juga gini Ayam murah sampai mahal Bumbu mereka itu kan buat kita, buat orang Indonesia itu selalu makanan Perancis Dia katakan kurang bumbu Betul Konsepnya beda Mereka bumbu itu men-support bahan bakunya Kecuali makanan rumahan Dagingnya dia bukan ambil yang premium Dia masak Dia ada wain yang sisa dari kemarin Dia masukkan sebagai bahan bumbunya Yang dia pakai disitu Jadi Kalau kita beri sentuhan Misalnya kemarin saya di Korsika Saya buat soto betawi Rebus pakai daging lokal disana Oh ini seperti pot over Pot over itu Seperti sok Yang isinya daging Sama sayuran Bedanya ini dikasih bubu Dikasih santan Buat dia suatu nuansa baru Mereka kaget di pot overnya Beda Seperti pot over tapi beda Rasanya luar biasa gitu Hal itu kita Mas kita harus masuk ke Memperkenalkan Gak mengenai nasi goreng Indonesia bukan Itu di soto Indonesia Begitu aja Kita cari Bahan mereka yang dasar seperti Kita Sob Pot over Kita kasih bubu Soto betawi Kita kasih santan Jadinya Jadinya Beda Kalau enggak ratusan tahun ya itu terus Masakan Di Namibia saya pernah dengar ceritanya Masak rawon Dan sate Hasil dengan daging Hasil berburu Rusak Kalau saya tidak salah ya Banyak antelope Antelope ya Elan Hiderbeast Wildebeest Springbok Itu di sate Dibumbuin Gak usah banyak-banyak Saya pakai bumbunya rendang Barang saya badai sini Saya marinade Saya sate Dipanggang Waduh Mereka itu kan Orang sana kan Banyak orang Jerman Gede di situ Barbek itu namanya Brahe Agak doyan banget Rasa baru buat dia Karena selamanya Basic banget bumbunya Mereka pakai Cuman jinten Eh Ketumban Garlic Piri-piri Cabai yang kecil itu Sama itu Sama Bang Bombay Ketika Om harus mengadakan Perjalanan ke luar negeri Untuk Apa Kuliner Diplomasi kuliner Apakah memang Sudah terkonsep Apa yang mau dimasuk Atau kan Spontan melihat Bahan-bahan yang ada Om Nah pertama Negara tujuan Saya pelajarin dulu Kuliner mereka Setelah Saya pelajarin Nah Nanti saya masuknya Dimana Seperti contohnya begini Di Sweden Itu ada satu jenis makanan Namanya Surstrume Saya pernah lihat Instagramnya Om yang bau itu luar Sampai nyenget Gak enak ya Kalau dibuka kaleng ya Om ya Kalau orang Jawa bilang Peceren Seperti Lektusan Itu Gambar Tapi setelah saya bikin pindang buah Orang Indonesia yang tinggal di sana Pada doyang Gitu Jadi memang kita harus Harus melihat Saya itu masih kepingin Belum keturutan itu Ke Ecuador Kemarin mau ke sana Enggak jadi Saya itu kepingin Mengajar orang Ecuador Memasak kui Kui itu marmut Atau guinea pig Dengan bumbu Indonesia Bisa di face Panggang Seperti panggang ayam Mereka makan kui itu Seperti kita makan ayam Bisa dipanggang Bisa disate Bisa digoreng Bisa di segala macam Dengan bumbu-bumbu Indonesia Digulai Dengan bumbu Indonesia Tapi saya belum sempat ke Ecuador Nah Kalau kita berbicara Tentang food diplomacy Om juga harus mengeksplor Beberapa tempat Dimanapun Makanan itu berada Apa suka duka selama ini Yang Om rasakan Dalam memperkenalkan Masakan Indonesia Kemancenegara Begini ya Lebih banyak sukanya Daripada dukanya Karena Kita selalu memberikan surprises Kejutan-kejutan rasa Pola mengenai dunia ini Sudah beda sekali Mengenai turisme Terutama mengenai makanan Karena Dengan sosial media Semua orang itu ngikutin Semua orang traveling Kemana-mana Terus disitu Buah yang diposting Soal makanan-makanan Dan dimancang negara Seperti saya katakan bahwa Sosial media itu Hanya satu Enggak bisa ngasih Rasa Jadi mereka kalau traveling Yang tanya Bukan seperti orang-orang Amerika Zaman dulu lagi Dimana ada hamburger Atau ayam goreng Tapi mereka yang tanya Makanan otentik lokal itu Apa Jadi waktu kita datang Kita mempersiapkan diri Kita tahu Mengenai tradisi kuliner mereka Dimana kita masukkan Kuliner Indonesia Mereka Merasa terkejut Dan mendapatkan satu Lawasan Rasa yang baru Kebiasaan Om William untuk Menjelajah sebuah daerah yang baru Adalah Satu akan bertanya Dimana pasar tradisionalnya Dan kedua Dimana tempat sarapan terbaik Ya Itu Itu Saya sudah Sebenarnya saya sudah Mendokumentasikan Kalau Jual bahan Bumbu-bumbu Jerman Sedikit Sekarang kenapa toko itu begitu macam Kenapa Pengusik Dari mana-mana masuk Dari Timur Tengah Dari India Dari Turki Pada masuk Mereka kepingin bahan-bahan itu Jadi mereka jualan bahannya Bukan bahan Jerman Macam-macam Bumbu-bumbu Kecuali Indonesia Saya Jarang sekali lihat Kecuali berapa toko-toko yang memang dimiliki oleh ini Sekarang Zaman now ini Sebentar lagi Jerman Akan penuh dengan makanan sirian Karena banyak pengungsi dari sirian Pengungfi Sekarang sudah mulai Bahan-bahan Masuk 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 Terima kasih.